Menjadi seorang dokter adalah pekerjaan yang tentunya sangat mulia. Dan menjadi seorang dokter, kita harus mendedikasikan seluruh hidup kita, waktu kita, tenaga, dan pikiran kita untuk bisa membantu orang lain. Sebenarnya menjadi seorang dokter itu, daya cita-cita aku dari kecil banget ya. Dari semenjak ditanya maunya jadi apa, itu udah jawabnya selalu pengen jadi dokter. Nah akhirnya waktu benar-benar terjun untuk sekolah, dan juga sekarang juga udah praktek ya 5 tahun jadi dokter, itu juga memang ngerasa, oh ternyata memang passionnya tuh di sini. Emang ada rasa tersendiri seneng ketika kita bisa ngebantu orang melalui profesi kita sebagai dokter, bisa menyembuhkan orang, bisa menjawab pertanyaan mereka seputar kesehatan, itu ada rasa seneng tersendiri yang mungkin nggak bisa dibayar dengan uang, dengan gaji, dan hal semacam itu. Kalau suka duka menjadi dokter, contohnya banyak banget. Nah mungkin orang pasti pikirnya lebih banyak sukanya ya. Jadi dokter tuh dukanya tuh lebih banyak mungkin ya. Selain sukanya tadi bisa menolong orang, ada perasaan seneng tersendiri, dukanya ya banyak, kita mengorbankan banyak waktu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk seneng-seneng. Mungkin teman-teman kita yang dulu bukan kuliah ke dokteran mungkin bisa have fun main-main, sedangkan kita harus kerjanya belajar terus, ujian terus, mungkin kan waktu untuk bermainnya juga terbuang. Terus juga waktu untuk keluarga juga kita pasti tentunya kurang ya, karena kita ada jaga malam dan lain sebagainya. Dan juga untuk pekerjaan ternyata nggak segampang. Itu juga untuk seorang dokter mencari pekerjaan ketika mereka sudah lulus gitu. Ada banyak tahapan yang harus kita lalui, kita harus ada program internship yang dari pemerintah. Itu harus kita jalani dan ketika terjun di masyarakat juga nggak semudah itu. Karena untuk dokter-dokter muda seperti kita yang penampilannya masih muda, masih dianggapnya masih koas, masih sekolah, masih belajar, belum lulus jadi dokter, karena itu sering mendapatkan semacam keriktikan atau dianggap remeh, tidak dipercaya oleh pasien-pasien kita itu sering banget sih terjadi. Kalau pengalaman yang paling berkesan sebenarnya banyak. Tapi yang paling dari semuanya sih, yang paling membekas adalah ketika kita harus ketemu pasien. Kalau misalnya pasiennya sembuh, kita ada rasa bangga dan senang tersendiri. Tapi ketika pasien yang nggak sembuh atau meninggal, itu rasanya lebih hancur lagi. Kalau pengalaman yang berkesan selama menjadi dokter, pastinya banyak banget, karena ketemu banyak pasien dengan beragam kasus juga. Cuma yang paling berkesan adalah, salah satu yang paling berkesan adalah waktu jaga di emergency, di IGD, waktu itu kalau misalnya kita jaga di IGD, jaga malam, kita nggak akan pernah tahu si pasien apa yang masuk dari pintu itu. Bisa pasien kecelakaan, bisa pasien yang cuma anak demam aja bisa, atau pasien dengan penyakit-penyakit yang mengancam nyawa juga bisa. Nah saat itu, waktu aku jaga malam, aku kedapatan pasien laki-laki, bapak-bapak usianya mungkin sekitar 65 tahun. Saat itu dia datang dengan keluhannya di perut hebat, dia keringat dingin. Mungkin kalau untuk keluarganya berpikirnya sakitnya apa sih? Paling cuma demam, sakit perut, mungkin nggak akan terpikirkan hal-hal yang menyeramkan bagi keluarganya. Tapi ya setelah kita anamnesis, kita cari tahu penyebabnya apa, ternyata pasien ini tuh mengarah ke arah jantung gitu. Nah di situ kan yang namanya penyakit jantung itu perjalanannya sangat cepat ya. Dan kadang ya 50-50 lah antara selamat atau nggak selamat gitu. Jadi ya saat itu kita udah maksimal, kita berikan semua pengobatan yang maksimal kepada pasien tersebut. Memang nggak sampai 7 jam lah pasien itu di rumah sakit, akhirnya pasien tersebut meninggal. Nah di situ sedih ya kita melihat pasiennya tuh datang, kondisinya masih sadar, masih bisa kita ajak ngomong, kita tanya sakitnya apa, kemarin abis ngapain, masih bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian nggak lama, masih di jam jaga kita juga, pasiennya meninggal. Itu kan jadi dokter tuh gimana ya, maksudnya sedih banget kan ngeliat kayak gitu. Kayak ada rasa bersalah pulang ke rumah, nggak bisa tidur, sedih. Kayak apa sih yang sebenarnya harus aku lakuin supaya bisa nyelamatin si bapak itu gitu. Sempet ada rasa bersalah yang berkepanjangan gitu sih waktu itu. Sebagai dokter kita tuh harus siap dengan apapun ekspresi dan tanggapan dari keluarganya. Ada yang histeris, ada yang menyalahkan kita, tenaga medis itu juga banyak. Dan kita harus siap dengan itu semua. Dan menjadi seorang dokter tuh menurut saya harus pintar menyampaikan informasi. Ketika kita menyampaikan informasinya salah, otomatis kita bisa membuat ya hidup orang lah intinya. Dia jadi mungkin sedih berkepanjangan, bisa merasa bersalah. Tapi kalau misalnya kita bisa komunikasi dengan baik, tentunya orang tersebut mungkin bisa menerima kondisi si keluarganya yang mungkin nggak selamat saat itu. Jadi tantangannya sih disitu ya untuk menjadi seorang dokter tuh ternyata kita nggak hanya belajar dari buku pengobatan penyakit ini A, B, C, D. Tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pasien, menyampaikan pengetahuan kita, apa yang kita tahu terhadap pasien gitu juga. Itu sangat penting. Ya itu yang menjadi seorang dokter yang challengingnya sih disitu ya. Ternyata nggak cuma harus pintar di teori, tapi juga dalam prakteknya harus bisa berkomunikasi, harus bisa sebagai pembuat keputusan, sebagai pemimpin saat kita di rumah sakit atau di tempat praktek. Kita juga harus bisa menjadi orang yang dalam situasi genting dan panik, kita juga harus bisa tenang. Karena kalau misalnya kitanya juga nggak tenang, pasiennya pasti juga nggak akan percaya sama kita gitu. Jadi harus bisa segala hal sih kalau jadi dokter itu. Jadi menurut aku seorang dokter itu seperti layaknya seorang semiman. Jadi kita nggak bisa mutlak, saklak akan apa yang kita pelajarin di buku-buku waktu kita belajar ke dokteran, kita kuliah. Tapi ketika kita terjun ke masyarakat, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa mempertimbangkan segala aspek kemungkinan, kondisi pasien, sosial ekonominya mereka, fasilitas yang kita punya di rumah sakit, pengobatan yang tersedia. Itu semua kita harus bisa kombinasikan. Kita harus bisa situasikan tersebut sehingga apa yang kita pelajarin itu nggak bisa kita praktekin gitu aja. Jadi emang harus mempertimbangkan segala aspek gitu. Jadi ya layaknya semiman kita harus kreatif lah dalam mengobati pasien.